Halo teman-teman, balik lagi di sini dengan saya, Awir ya Ya, jadi dalam video kali ini saya akan memberi alasan Mengapa saya memilih iPhone Bypass Nah, kenapa saya memilih untuk membeli iPhone Bypass Nah, jadi gini Saya mungkin bisa bercerita sedikit ya Jadi, semakin hari itu aktivitas Di pembuatan konten saya tentu akan semakin berat Nah, jadi sebelumnya Saya selalu menggunakan smartphone untuk membuat konten Untuk ngeditnya, untuk perekamannya Bahkan untuk membuat thumbnail itu saya gunakan di smartphone Saya buat di smartphone Dan saya sangat jarang menggunakan produk kamera Mungkin kamera seperti kamera DSLR, kamera pocket lainnya Itu saya sangat jarang Bahkan saya tidak pernah menggunakannya untuk di tahun ini Tapi saya punya Saya punya Nikon D3300 Kalau tidak salah, D3300 D3300 atau 3300D itu saya lupa Yang penting dia 3300 Dan saya punya, tapi Sampai sekarang saya jarang banget menggunakannya Bahkan tidak pernah saya gunakan Mungkin teman-teman ada yang minat bisa komen di bawah Saya dulu beli sekitar harganya 6.500.000 6.500.000 Ya, 6.500.000 Dan mungkin teman-teman ada yang berminat Saya kasih dah harga 4.500.000 Nah, itu sudah benar-benar net banget Oke, kita kembali lagi Kenapa saya memilih untuk membeli iPhone yang bypass Nah, jadi kembali lagi ke yang tadi Aktivitas pembuatan konten saya tentu akan semakin meningkat Nah, jadi saya tidak mungkin dong Hanya mengandalkan satu HP saja Karena mengingat di HP ini saya gunakan Sosial Media Saya gunakan nelpon Saya gunakan untuk nonton Youtube Saya gunakan juga untuk Di satu sisi Apa namanya Pembuatan konten Ngedit Dan saya tentu membutuhkan HP satunya HP yang lain Yang memang dikhususkan untuk perekaman video Dan ini dia hasilnya HP yang saya gunakan ini adalah HP iPhone 6s yang bypass 64GB Dan itu saya sudah Dan saya sudah buatkan video unboxingnya Mungkin teman-teman bisa kembali ke video sebelumnya Itu saya sudah ada unboxing HP ini Dan ini saya beli sengaja Saya beli iPhone yang sudah di bypass Mengingat juga karena harganya murah Nah, jadi iPhone ini saya beli Tidak lebih dari 1,5 juta Dan ya memang saya tujuan awalnya Saya sudah tahu iPhone bypass itu seperti apa Tidak bisa menggunakan untuk nelpon Hanya bisa digunakan untuk Wifi saja Saya sudah tahu itu Tapi di satu sisi HP ini masih bisa digunakan untuk bersosial media Masih bisa digunakan untuk mendownload Instagram Kemudian bisa digunakan juga untuk Digunakan untuk nonton Youtube Seperti itu masih bisa Dan yang terpenting saya gunakan Saya cari dari HP ini HP bypass ini adalah kameranya cuy Kameranya Yang saya cari memang di HP itu adalah kameranya Jadi saya sangat membutuhkan kameranya Saya juga gunakan untuk ngedit Jadi saya melihat performanya juga Di iPhone 6s ini performanya itu masih bagus Mesinnya masih bagus Terus juga memorinya cukup besar juga Yang bypass yang murah Tapi memiliki performa yang masih bagus Karena saya buat apa punya nomor HP banyak-banyak gitu loh Satu saja atau dua sudah cukup ya Satu untuk jualan Yang satu untuk pribadi seperti itu Jadi ya saya tidak terlalu mempermasalahkan HP ini tidak bisa digunakan nelpon Karena saya memang pure mencari HP ini Untuk kameranya aja cuy Untuk kameranya aja Untuk ngeditnya aja Saya cari performanya aja Bahkan HP ini saya tidak gunakan Untuk bermain game seperti itu loh Oke teman-teman Sampai sini dulu video saya kali ini Mungkin teman-teman juga ada yang Berkeinginan untuk membeli iPhone bypass Teman-teman bisa cari di toko-toko online Itu banyak banget cuy Teman-teman mungkin yang ingin membangun channel Youtube Juga bisa menggunakan iPhone bypass Yang tentunya teman-teman cari kameranya aja Karena saya berpikir Ketimbang saya membeli kamera mirrorless Kenapa saya tidak menggunakan kamera iPhone aja Apalagi ya harganya sekarang sudah murah Seperti itu Asal teman-teman pandai-pandai aja sih memilih iPhone-nya Karena di iPhone saya ini Layarnya masih original Baterai masih original Bodi semua masih original Kamera semua masih original Dan memang kualitasnya seperti ini Bisa teman-teman lihat kameranya jernih banget cuy Dan itu yang saya suka dari kamera iPhone Teman-teman pastikan dulu siapa penjualnya Dan itu juga mempengaruhi barang yang teman-teman dapatkan Oke Seperti itu dia Jadi ya saya gunakan ini untuk pembuatan konten selanjutnya Video-video selanjutnya saya akan gunakan HP bypass ini Oh ya seperti itu aja Ya balik lagi Kenapa saya tidak membeli kamera Karena satu kamera itu Ini hanya pendapat pribadi saja ya Mungkin teman-teman punya pendapat berbeda Bisa komen di bawah Bisa komen di bawah Ini sesuai memang dengan pendapat pribadi saya aja Kenapa saya tidak membeli kamera Karena satu Kamera itu kan berat ya Berat Kemudian Memang hasilnya itu bagus Tapi untuk kamera iPhone itu Hasilnya tidak begitu jauh cuy Menurut saya ini ya Nah karena Yaudah saya gunakan video untuk pembuatan konten aja Mungkin untuk ke depan-depannya saya akan membeli kamera Makanya teman-teman dukung saya dong di channel YouTube ini Supaya lebih maju channelnya Setungkara Oke Ya itu dia Karena kalau saya menggunakan kamera Itu kan Tentu ketika ngedit Itu saya harus Hubungkan ke laptop Dan setelah itu saya ngeditnya di laptop Sudah saya ngedit di laptop Saya upload lagi Dan itu ribet banget cuy Itu memakan waktu banget Sedangkan saya adalah tipe orang yang tidak suka ribet Jadi saya gunakan HP itu untuk pembuatan video Kemudian juga untuk ngedit Untuk buat thumbnail Untuk edit-editan yang lain itu Saya gunakan di HP ini Oke teman-teman itu dia alasan saya Mengapa membeli iPhone Bypass Dan Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share ke teman-teman kalian Sampai jumpa Bye